Intro Shalom, salam pagi saudara Bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami kasih dan anugerah Allah Senantiasa menaungi kita semua Bapak ibu saudara sekalian Pagi hari ini kita akan kembali merenungan Kebenaran firman Tuhan Yang akan diambil dari Yohan 1 Ayat 29 sampai 34 Saya akan bacakan bagian Perikol firman Tuhan ini bagi kita semua Demikian firman Tuhan Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya Dan ia berkata Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Dialah yang kumaksud ketika kukatakan Kemudian daripadaku akan datang seorang Yang telah mendahului aku Sebab dia telah ada sebelum aku Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia Tetapi untuk itulah Aku datang dan membaptis dengan ayat Supaya ia dinyatakan kepada Israel Dan Yohanes memberi kesaksian Katanya aku telah melihat roh turun dari langit Seperti merpati Dan ia tinggal diatasnya Dan aku pun tidak mengenalnya Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan ayat Telah berfirman kepadaku Jikalau kau melihat roh itu turun keatas seseorang Dan tinggal diatasnya Dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian Ia inilah anak Allah Dan rendungan pada pagi hari ini berjudul Yohanes menunjuk kepada Yesus Bapak ibu saudara sekalian Sehari setelah Yohanes menghadapi para pemuka agama Yang mengintrogasinya tentang keberadaan dirinya Ia melihat Yesus datang kepadanya Saat melihatnya Yohanes menyerukan Lihatlah anak domba Allah Yang mengutus Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus dosa manusia Sebutan Yohanes kepada Yesus Yaitu anak domba Merupakan gelar kedua Setelah firman Allah yang menjadi manusia Yang Yohanes berikan kepada Yesus Yohanes merupakan satu-satunya penulis kitab Injil Dalam kitab perjanjian baru lainnya Yang memberikan gelar anak domba kepada Yesus Sehingga ada golongan yang menganggap Bahwa gelar ini merupakan imajinasi Atau rekaan Yohanes semata Sebab mereka berpacu pada tradisi Yahudi Tentang persembahan korban penghapus dosa Yang biasanya menggunakan kambing atau lembu jantan Dan bukan domba Ayat tersebut ada di dalam imamat 16 Pendapat mereka ini sebenarnya tidak valid Sebab jika kita melihat Alkitab secara runut Kita dapat menemukan bahwa konsep anak domba Sebagai pengganti telah muncul di dalam kejadian 22 Yaitu saat Allah menyediakan anak domba Sebagai korban bakaran pengganti isap Yang akan dipersembahkan oleh Abraham Kisah ini merupakan titik awal munculnya gagasan Tentang kehadiran sang putra ke dalam dunia Sebagai anak domba Allah Yang akan menjadi korban penghapus dosa manusia Dengan demikian gelar anak domba Melu merupakan gelar ilahi Yang dianugerahkan Allah Bapak Kepada putranya Yesus Kristus Dan Yohanes Yohanes Pembaptis menyuarakan gelar tersebut pada Israel Saudara Gelar anak domba yang dianugerahkan Allah Bapak Menggambarkan kesempurnaan moral Atau ketidak berdosaan Yesus Kristus Serta persembahan sukarela Yesus Kristus Kepada Bapaknya Anak domba juga menunjukkan pengorbanan Dan kedalaman cintanya bagi manusia Sebab tanpa penumpahan darah Tidak akan ada pengampunan Bapak Ibu Saudara Kesediaan Yesus untuk mati Sebagai pengganti manusia berdosa Ditunjukkan terutama ketika Yohanes Pembaptis Membaptis Yesus di sungai Jordan Kita bisa lihat ini di dalam ayat 32-34 Mengapa? Sebab sungai Jordan dikenal sebagai sungai kematian Dan pembaptisan Yesus di sungai tersebut Menunjukkan bahwa Yesus melepaskan haknya Sebagai putra Allah Dan memilih untuk menanggung Dosa kita semua Ini terdapat di dalam Yesaya 53 Sehingga melalui kematiannya Di kayu salib Dan anak domba Atau di dalam bahasa latinnya Agnus Dei Merupakan kesaksian Yohanes Tentang Yesus Kristus Saudara Mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar Saudara Yesus Kristus adalah Agnus Dei Anak domba Allah Yang melepaskan haknya untuk menggantikan saudara dan saya Dihukum dalam kekekalan Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita telah sepenuhnya melepaskan hak kita Untuk hidup bebas dan sesuka hati kita Dan sepenuhnya hidup bagi Tuhan? Jika belum Mari berdoa dan meminta Rok Kudus Menolong saudara Agar dapat meninggalkan kehidupan dalam daging Dan hidup sepenuhnya bagi Allah Terima kasih telah menonton Demikian firman Tuhan pada pagi hari Mari kita berdoa Tuhan terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami Sungguh kau adalah Agnus Dei Tuhan Anak domba Allah Engkau yang merelakan diri untuk menanggung dosa semua orang Ami bersyukur kami berterima kasih Ami memiliki Allah seperti engkau Allah yang telah menunjukkan ke dalam mencintamu kepada setiap kami Dan kami rindu Tuhan Kami diberikan kekuatan Kami diberikan keteguhan hati Untuk kami bisa melepaskan hak kami untuk hidup Tuhan Sesuka hati kami Dan kami bisa hidup sepenuhnya hanya untuk engkau Kami hidup di dalam ketaatan penuh kami kepada engkau Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang memuatkan kami Tuhan Yang mengingatkan kami Yang menegur kami Tuhan Yang akan percaya ini akan menjadi Ini akan membuat iman kami semakin kuat di dalam engkau Terima kasih Bapak dan kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasihmu Engkau yang akan menolong kami di dalam setiap hal yang kami kerjakan Kami berserah hanya kepadamu Tuhan Di dalam setiap apapun yang kami kerjakan Terima kasih Tuhan Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi saudara Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton